Halo semua kembali lagi channel Tian Kris, ya kali ini aku melanjutkan lagi pertolongannya di ARKB Reson Jadi kali ini kita bakal berburu atau teming giganto pitacus ya soalnya dia keren banget kalau di ARKB Reson ini Yuk langsung saja gak perlu lama-lama, sebelum kita mulai yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tau aku upload video yang terbaru Kita langsung saja ya keliling ya Kali ini kita pakai Dino Pitacus aja untuk keliling soalnya pengen menjelajah pakai Dino Pitacus pasti keren banget ya Kita bisa menempel di dinding-dinding atau kita bisa naik di pohon-pohon kalau pakai Dino Pitacus Tapi sebelum kita kesana kita ganti nama Managam ini Kita langsung saja tulis namanya, kita ganti namanya yaitu Asep Ini kita langsung tulis aja ya, aku pilih yang beruntung saja ya soalnya banyak banget yang request Jadi aku pilih salah satu saja, namanya itu Asep dari FMRXY Susah banget ini namanya, astaga Tapi yaudah lah ini yang beruntung ya, namanya Asep soalnya sama dia Mel Ini kita langsung naik saja Dino Pitacus Kita langsung loncat-loncat saja, kita langsung keliling saja pakai Dino Pitacus ini Soalnya keren banget untuk menjelajah, akhirnya kita punya Dino ini juga ya Keren banget soalnya dia ini Tapi aku nggak ketemu sih sama itu Desmodus Tapi yaudahlah kita timing Dino ini aja udah beruntung Tiba-tiba spawn di dekat base kita Ada dua pula, tapi yang ini ya, yang leadernya yang bisa kita timing Kalau yang bukan leader itu nggak bisa kita timing Ini kita langsung saja lurus ke depan saja Sambil menempel seperti ini Soalnya di tengah itu banyak banget Dino Carnivora Ada Spino, terus ada Karkinos Itu di depan Spino-nya keren juga warnanya Warnanya biru ya Oh ternyata dia X-Spino Tapi levelnya lumayan sih, 47 Mungkin suatu saat kita timing saja Uh ada Karkinos dong Turun di situ tadi Astaga, ini kita langsung naik ke atas saja Takutnya nanti diserang Kita langsung lurus ke depan Dan ini juga ada Raptor Pokoknya kita bakal menjelajah Nanti sampai ketemu ya Gigantopithecus-nya Oh iya, Dino Pithecus dan juga Gigantopithecus kan sama saja ya Sama-sama primatanya Cuman kalau yang Gigantopithecus itu nggak bisa manjat di pohon Dan sedangkan kalau Dino Pithecus ini kan Itu ya bisa manjat ya Ini nenek moyangnya Babon ya Ini apa nih? Merah-merah Oh itu oil itu Bisa kita dapat oil di situ ya Tambang oil itu Mungkin kita bakal cari oilnya itu dari itu saja Trilobet Lagian banyak banget Trilobet Astaga Ada Karkinos Kita naik ke sini Bahaya banget ya Kita diserang nanti Dan juga ada Spino Astaga turun lagi nih Spino nya keren banget ya Warnanya ya Biru seperti itu GG banget dia warnanya Warna kesukaan itu Warna biru Ini kita langsung ke sini saja Kita lurus ke depan Sambil lihat-lihat juga Maaf banget ya Maaf banget ya Kalau agak sedikit patah-patah Soalnya maklum lah Main di HP ya Gini Pakai internet Beda lagi mungkin Kalau kita main di PC Mungkin tinggal main saja Nggak error-error atau lag gitu ya Tapi ya Namanya juga belum punya PC Ini kita langsung lihat-lihat Itu rame banget ya Banyak Sarko Ada Spino Bahaya banget di air-air itu Ini kita langsung lurus ke depan saja Kita jelajahi tempat ini Pakai Dino Pitechus Ini ada robot juga Wuhh Exparasaur Keren itu warnanya ya Exparasaur ya Ini kita coba lurus ke depan Sepertinya itu lokasi atau tempatnya Gigantopithecus ya Ini kita langsung ke sini saja Dan kita bakal turun ke bawah Ini kita sudah di bawah ya Kita langsung lurus ke depan saja Kita harus hati-hati Soalnya disini juga banyak Carnivora Itu ada Revenger juga Belum sempet tuh Taming Revenger Sebenarnya pengen sih Taming itu Dino Tapi nanti sajalah Kita lihat Oh Titano bawa disana ya Aberan Ini kita langsung lurus ke depan saja Kita cari Gigantopithecus Ada Roll Rat Dan ini ada Gigantopithecus ya Tapi levelnya rendah itu tadi Kita coba lurus ke depan Siapa tahu ketemu dengan level yang besar Gigantopithecus Oh ini Kita lihat ya level berapa nih Ini dia levelnya lumayan gede ya 98 Kita bakal timing dia Tapi kita cari Mejo Berry saja Soalnya aku gak punya Mejo Berry Jadi kita bakal cari di rumput-rumput ini Ini kita langsung ambil Kita dapat sedikit Kita ambil lagi Siapa tahu kita butuh banyak ya Soalnya levelnya gede Tapi semoga aja cepat keteming gitu Ini kita langsung saja Ambil Mejo Berry Kita cari lagi Sepertinya sudah cukup nih Kita langsung teming saja ya Gigantopithecus Kita harus mengendap-endap Terus baru kita kasih makan Ini kalian bisa lihat Mungkin 3 kali makan nih Sudah keteming Jadi kita bakal tunggu saja Sampai Gigantopithecus ini lapar lagi ya Soalnya mungkin sangat lama banget Untuk menunggu dia lapar lagi Jadi kita bakal tunggu saja Kalau dia sudah lapar Baru kita kasih makan lagi ya Ini dia sudah lapar lagi Kita langsung kasih makan saja Gigantopithecus ini Maaf banget kalau sedikit patah-patah ya Ini kalian bisa lihat Tinggal 1 kali makan saja Jadi kita bakal tunggu saja lagi Sampai dia lapar lagi Baru kita kasih makan Ini dia sudah lapar lagi ya Kita langsung kasih makan saja Dan akhirnya ke teming juga Gigantopithecus ini Kita langsung balik ke base saja ya Terus nanti kita bakal review Skill-skillnya seperti apa Ini kita sudah bisa langsung Kita tunggangi Keren banget Aberan Gigantopithecus ini Ini kalian bisa lihat ya Keren banget Maaf banget kalau agak sedikit patah-patah Maklumlah jaringannya jelek banget Ini kita langsung naik ke Dynopithecus Terus habis itu Kita bakal langsung teleport ke base kita Dan nanti kita bakal review Skill-skillnya seperti apa Apakah sama dengan yang di ARK Mobile Atau beda gitu ya Jadi kita bakal review nanti skill-skillnya Ini kita sudah di base kita Kita langsung review skill-skillnya seperti apa Gigantopithecus ini Ini kita langsung naik saja Gigantopithecus ini Kita review skill yang RT Itu seperti apa Ini kita bisa lari kencang ya Tekan L3 Ini kalian bisa lihat damage-nya 1600 dong Tekan RT Ini aku tekan R3 Bisa farming fiber Kalau yang di Mobile kan gak bisa ya Kalau di ARK PC bisa farming fiber Dengan menaiki Gigantopithecus ini Tekan R3 Dan kalau kita tekan LT Itu bisa melempar seperti ini Sama kan seperti yang di ARK Mobile Bisa melempar juga Dan kalau kita tekan RT Itu dia juga bisa farming beri-berian ya Keren banget ini Bisa farming fiber Dan juga beri-berian Jadi komplit ini ya Ini kita coba tekan RT Tuh kalian bisa lihat Kita bisa farming beri-berian Dan kalau kita tekan R3 Itu bisa farming fiber Jadi enak banget Kalau kalian butuh fiber Kalian gak perlu Taming Teriginosaurus ya Cukup taming ini saja Gigantopithecus Atau gak gitu Mouse Chop Itu bisa farming fiber Jadi keren banget pokoknya ini Gigantopithecus ini Ini kita naikkan stamina Soalnya butuh stamina juga Dan jangan lupa Gigantopithecus ini juga bisa loncat loh Sama seperti itu ya Dynopithecus Tapi gak setinggi Dynopithecus Ini kita bakal tunjukkan ya Kita coba lari Terus kita tekan A Tuh kalian bisa lihat Bisa loncat Tapi dia gak bisa menempel di dinding ya Cuman bisa loncat saja Gigantopithecus ini beda banget sama Dynopithecus Kalau Dynopithecus kan bisa loncat tinggi Terus bisa menempel dimanapun Jadi kerenan Dynopithecus Tapi kalau Dynopithecus itu kan gak bisa farming fiber Kalau Gigantopithecus ini bisa farming fiber ya Kalau di ARK Mobile kan farming fiber Kita harus nyalakan enable windring ya Baru kita bisa farming fiber Dan kalau yang di ARK PC ini cukup kalian tekan R3 saja Sudah farming fiber ya Ya cukup sampai disini dulu lah ya Video kali ini Akhirnya kita sudah berhasil timing Aberan Gigantopithecus Kita bakal lanjutkan di next video saja Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian Ada Tian Chris disini Terima kasih semua Wassalam